Banyak masalah berkelindang, banyak perilaku aneh menjadi sorotan, banyak pembahasan yang mengurep persoalan dalam perdebatan. Semua seakan menjadi hiruk-pikuk berkelanjutan tanpa penintasan. Inilah obrolan ringan tentang fenomena menarik di sekitar kita. Oricinus, obrolan ringan seputar isu nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur orisinal. Alhamdulillah kesempatan kali ini kembali. Bari sini bisa kembali anda lagi. Tentu seperti biasa namanya juga obrolan ringan ya. Kita yang ngomong santai-santai aja lah. Ngomong yang ringan-ringan gitu. Rasanya di beberapa waktu terakhir, kalangan pendidikan ini memang banyak hal yang muncul sebagai isu-isu menarik. Di samping ya secara birokrasi kan ada pergantian kabinet hingga muncul lebih baru. Kemudian dalam praktik di lapangan juga ada hal menarik yang menyangkut tentang dunia pendidikan. Termasuk ya kita beruntung juga maksudnya yang respek terhadap dunia pendidikan. Kita beruntung ketika banyak orang yang memperhatikan. Ada yang menarik sebenarnya. Ketika kemarin Menteri Baru ini yaitu Pak Mukti ya. Itu ditanya wartawan. Kita ditanya wartawan. Wah dia jawabnya luar biasa karena salah satunya itu yang menarik. Nah ini, saya baru jadi Menteri, baru dilantik, itu sudah ada masalah. Masalahnya Supriyani itu. Oh gitu. Jadi dengan bergaya masalahnya itu, kemudian muncul. Tapi memang dia punya job-job yang menarik menurut saya, Pak Menteri. Agak lucu juga. Jadi satu hal yang memang ketika mungkin yang menjadi arjuan dari dunia pendidikan itu atau yang menjadi kibat itu adalah negara-negara yang pendidikannya maju dan sebagainya. Ternyata salah satu hal yang menjadi kunci pokoknya ya kesejahteraan gurunya ternyata. Ternyata ini. Kita ketika mengatakan Finlandia sebegitu majunya pendidikan, apalagi misalnya di Jepang ya. Ternyata di sana luar biasa yang namanya kesejahteraan kepalaan guru. Sedang di kita, termasuk sampai berkasus tentang seorang guru pengabdian ya. Ya, honorer dia. Statusnya sebagai honorer dia. Asal juga ya. Itu sebagai salah satu hal yang terjadi dalam interaksi pembelajaran di sekolah ya. Yang konon, sang guru ada tindakan kekerasan terhadap murid sehingga orang tua tidak mengurang. Konon katanya. Konon katanya. Kira-kira seperti ini gimana ini Pak Anad? Maksudnya, satu hal kan untuk kebenaran dari isu itu dimana terjadi kerasa. Nah itu, itu saya punya pikiran. Beliau, bentar. Beliau kan sejak awal kerja sampai pensiun, gungi terus ya. Jadi, saya punya pikiran Pak Menteri Garu ini kok langsung memberi ponis. Akan diangkat PPPK. Bener ya? Bener ya? Nah itu, Pak pikir saya, Pak Menteri ini bapak sudah mempelajari benar-benar salahnya si Supriyahu. Ah iya, maksudnya apa namanya keputusan yang terkait tentang kasus itu ya? Kasus itu ya. Jangan-jangan dia sok. Menteri golek. Sensasi juga ya? Sensasi lah. Ini yang saya khawatir juga. Nanti mungkin begini juga. Tinggal diperlambel-lambel lah. Kalau memang ini geliran gitu ya berarti ini peluang. Untuk pria nih. Ya, karena sudah berjuang. Sekian waktu dan sebagainya. Akhirnya, kita masyarakat yang mungkin termasuk Pak Menteri Sebum jadi Menteri kan juga mengikuti. Mengikuti kasus-kasus semacam. Ya, mudah-mudahan Pak. Menariknya. Ini kan sebenarnya bukan fenomena baru ya. Akhirnya kasus-kasus semacam. Sejak, sejak. Ya, ini setelah reformasi ini sebenarnya ketika guru merasa apa banyak, ruangnya terlalu sempit untuk berekspresi, untuk menata anak dengan baik. Itu kadang-kadang ruangnya terlalu sempit. Karena tadi ada temputan-temputan yang apakah itu yang disebut hak anak dan sebagainya. Sehingga peran guru tadinya katanya semakin sempit dan serba salah. Ya. Kan gitu Pak? Jangan-jangan. Itu yang jadi persoalan. Nah, disini mungkin Pak Menteri membaca. Kasusnya begini-begini, harusnya begini lah. Jika dia begitu jadi lantai, komentarnya sudah seperti itu kan. Ya, tadi melanjutkan tentang sempit. Sempit apa yang menjadi ruang gerak dari guru dalam pengelolaan anak didiknya. Itu kan termasuknya mungkin ketika harus ada semacam apa lah ya. Kebersamaan dengan orang tua dalam rangka, apa namanya, mendidik anak itu kan menjadi tidak ada waktu. Sempitnya sempit seperti itu ya. Wajahnya kan kalau misalkan memang dalam sistem pendidikan itu ada sar berkala, dipertemukan orang tua siswa dengan guru dalam rangka. Ya, memantau perkembangan dan ya segala hal yang terkait dengan anak itu kan menjadi butuh waktu, butuh ruang kan. Nah, itu yang bagi kita mungkin selama ini kan belum ada itu dalam sistem pendidikan kita. Yang sar berkala mempertemukan. Informasi tentang istilah bullying itu seperti apa? Ini masuk bullying apa tidak? Misalnya hanya jewer saja masuk. Teknis-teknis gitu ya? Ya, sehingga orang tua dan guru sama-sama belum. Nah, saya malah melihat dari persoalan konsep. Artinya konsep itu begini. Jadi, semua apapun yang dilakukan di negeri ini kan didasari dengan filosofi. Filosofi pendidikan itu yang dilaksanasi. Jadi, konsep itu adalah filosofi pendidikan. Ketika ada perubahan tentang filosofi pendidikan, maka turunannya ke bawah itu memang memungkinkan turunan. Contohnya, soal pengguna. Jadi, ketika konsep pendidikan kemudian kita rame-rame dengan hak asasi manusia dan sebagainya, itu yang menimbulkan persoalan. Sebenarnya konsep pendidikan kita di Indonesia itu sudah jelas kalau ada tujuannya, ada tujuan nasionalnya, dan sebagainya, dan sebagainya. Sehingga turunannya menjadikan guru adalah profilnya semacam ini. Apa yang akan dilakukan oleh guru ini? Nah, tapi ketika ada persoalan yang disebut sebagai HAM dan sebagainya, seolah-olah nilai-nilai yang dulu diterapkan oleh guru menjadi tidak sama. Karena itu ya, dulu kita, maaf ini, jember anak Pak Anas mungkin sudah biasa dengan jember anak pada saat itu pada Pak Anas jadi guru ya. Tapi sekarang itu kriminal itu, dan biar diadukan. Ini masalahnya, karena seolah-olah ini penjadian melanggaran HAM. Tapi sebetulnya ada satu hal yang mungkin, ya paling tidak ada kekuatan untuk menetralisir urusan tuntut-menuntut itu. Ketika masing-masing pihak, yaitu orang tua sebagai orang kebiologis anak menitipkan pendidikan pada guru, kan dia merasa berjaya sebagai penanggung jawab terhadap pendidikan anak kan? Kemudian guru juga yang dibahas hari sebagai penanggung jawab terhadap anak itu, ketika meserah hubungannya, saya pikir tidak ada urusan tuntut-menuntut. Semuanya merasa bahwa ini guru ya ini anak diri saya, orang tua ya ini anak saya, anak kandung saya. Itu saya pikir yang minim sekali terbangun dalam interaksi antara guru dan penyelenggaran pendidikan pada umumnya dengan pihak orang tua. Pokoknya ya udah digirim ke sekolah, semuanya mengangkat. Tidak istilahnya sama-sama ada penanggung jawab yang ya katakanlah semuanya berkolaborasi secara-besara. Iya, kita bersama-sama. Ya, semuanya dikirakan pendidikan dengan penanggung jawab. Sayang bunya saya, dia lalu nyala-nyala, kenal sekolah dia lupa guru. Itu bangunan komunikasinya yang perlu ditingkatkan. Jari sampe gitu ya, soal komunikasi ya. Ya, gimana Pak? Ya, saya mikirnya hanya begini. Masuk pendekannya SD ya. SD kan mungkin lingkungnya kan. Kenal lah. Guru dengan orang tua itu kecuali kalau saya mampu udah. Aduh, samatan, tinggal, tukang, 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 tukang. Jumlah sesuanya, ribuan ya. Bisa jadi ya. Sampai SD juga menggerang. Kenapa kesempatan untuk kesempatan untuk kesempatan tadi. Boleh jadi begitu ya. Tapi memang gini ya. Jadi tadi sebut mengatakan ada perubahan-perubahan gelayang. Pesisi masing-masing tadi kalau Pak Harso itu mengatakan gini soal komunikasi. Tetapi memang dalam satu sisi ada komunikasi yang terkenakan kita tidak saling bisa memaklumi. Contohnya itu. Ketika orang tua sudah berprinsip pada nyungkan nyukulah itu anak. Nyungkan bayar. Jadi harus menuntut semua yang di sekolah itu baik. Gunung tidak boleh begini-begini. Dia tahu seolah-olah seperti itu. Tetapi kalau hanya sebatas itu masih normal. Yang tidak normal itu ketika memanfaatkan kasus menjadi penghasilan. Atau menjadi keuntungan pribadi. Ini yang repot menurut saya. Nah kasusnya ini yang kita dengar ya. Allah Allah bisa. Itu kan kasusnya sampai seolah-olah ini menjadi kemerasan. Kasian banget ketika seorang guru dia sehonorar tiba-tiba hanya karena mungkin dia salah sedikit tentang seorang murid. Ditutup 50 juta. Ya kita aja repot itu. Maksudnya kan juga non-sewu ini ya. Kita berbicara tentang pihak yang menuntut kan. Itu kan pihak yang paham yang tahu karena ya. Ya aparah. Ya kemudian ini perkembangan terakhir yang saya sepintas mendengar itu kan. Nah mereka di dalamnya itu ada istilahnya ya. Koncok-koncok di dalamnya itu yang layarnya memperkuat untuk apa namanya munculnya. Tuntutan itu gitu kan. Ya menggiring itu supaya ditutup gitu ya. Tapi itu yang saya pahami seperti itu dari informasi media itu. Sisi lain sebenarnya kan orang harus paham. Seorang suprihani itu penghasilannya berapa. Kan di lingkungan SD ini ya. Kan tahu persis lah mereka masyarakat sekitar itu. Harusnya. Ini kalau kita wajar. Ya namanya ingin mendapatkan sesuatu kadang-kadang tidak sampai pikir seperti itu. Jadi mungkin kalau bisa disimpulkan ada beberapa hal ya yang istilahnya bisa menjadi koreksian. Kita bisa sama ya. Jadi tadi soal komunikasi. Komunikasi. Kemudian ya kita harus seperti Pak Harus katakan menunggu permasalahan itu sebetulnya seperti apa itu. Kalau ada kejelasan. Yang berpikir juga soal konsep pendidikan. Konsep pendidikan. Dan kemudian ya kita sangat berat. Tidak ada oknum-oknum yang memanfaatkan. Nah situasi ini menjadi keruh dan akhirnya diambil keuntungan. Ambil keuntungan. Itu yang menurut saya paling jahat. Semua mengambil keuntungan pribadi dari kekasus. Ya itulah obrolan ringan sekerumit tentang hal yang memang selama ini masih ada juga menjadi perbincangan dan prosesnya juga masih berlanjut terus. Ya ya. Semoga teman kita Agul Subihani itu nanti akhir dengan ending yang baik. Dia juga mungkin sesuai dengan harapan Pak Menteri dia menjadi angkat. Saya kira itu kabar yang apa dari persoalan yang sedih menjadi menangkan. Semoga ya. Sampai ketemu seluruh di kesempatan lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.